Indonesia yang merdeka-merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia yang merdeka-merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia yang merdeka-merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta Badan Kesetuan Bangsa dan Politik tahun 2020 A. Dasar pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda Bagaimana diperlakukannya sistem regulasi dan kebijakan negara termasuk hal Mencerdaskan dan mendewasakan masyarakat dalam berpolitik Dua, menyampaikan informasi-informasi yang dapat merangsang wawasan kebangsaan dan politik Sehingga dapat membuka cakrawala berpikir setiap generasi muda Yang kami hormati dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 Tentang partai politik dikatakan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab Pendidikan politik bagi generasi muda adalah rangkaian usaha untuk meningkatkan dan menetapkan kesadaran politik Dan bernegara guna menunjang kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai salah satu usaha membangun manusia Indonesia seutuhnya Atau dianggap sebagai primaturasi justru Ini akan membuat generasi muda Indonesia dapat menilai Bukan oleh semua pihak sehingga masyarakat menjadi cerdas dan dewasa dalam menghubung Itu simbol bagi bunyi dan dia dipergunakan sebagai fungsi bahasa Jadi ada fungsinya bukan semata-mata hanya suara saja Bukan semata-mata hanya bunyi Nah bahasa ini Dia bukan hanya sekedar kalimat Bukan hanya sekedar kata-kata Burung beyo pun bisa bicara Bahasa itu disebut bahasa karena dia menyatakan pikiran Nah pikiran Misalkan misalnya dana tersebut Dari masyarakat satu PRG Misalnya fokus Oh yang calon ini aja Terus misalnya dia mau kasih berapa Untuk pembangunan tapi gitu Untuk pembangunan wilayah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagus Jangan salah nanti kita bikin bendera Perbandingannya 45 Itu bendera Menangka kebandingan Indonesia Jadi Kalau kita mengikuti bahasa hukum seperti itu Nah tapi kalau kita mengacat ke sejarah misalkan Dulu kan Ada tentara Rakyat Kalau satunya Rasa dirilah Ya Di alun-alun dulu Di PLN gitu Pakai jilbab juga Malam-malam gitu Nah Berarti kan Jilbabnya itu Meskipun pakai jilbab Masalahkan Jilbabnya itu tidak menjadi simbol bagi dirinya Nah tapi itu menjadi 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 Kalau omongnya Segera nih Tidak bisa terdiaforkan Itu berapa Apa namanya dulu Ada ketentuan Gantus waktu Ya Padahal Gampang masyarakat Dan segala macam Dari 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 Presiden Bahwa Pendidikan politik ini Mulai dari Karang Taruna Kebetulan Kalau 2020 itu Dari seluruh Kota Tasik Malaya Generasi muda Sekota Tasik Malaya Ini karena Ada COVID Otomatis Dikurangi Kuantitasnya Yang Dalurnya itu bisa 6.000 Eh 600 Sekarang 200 ya 250 Alhamdulillah Semuanya datang Dari KPU Dari Sekititas Akademika Dua ya Jadi Tiga-tiganya Alhamdulillah datang Ya Dengan judul tersebut Bahwa pendidikan politik Bahwa Mungkin Karena Di Peserta ini Apa Pemula mengenai pemilu Berkomatis Untuk Menjadi Pengalaman Bahwa Mungkin pengalaman Pertama Pengalaman Pendidikannya Bahwa Berpolitik itu Adalah Hal yang Wajib Itu dilaksanakan Oleh semua Ya mungkin Ada pesan buat Anak-anak muda nih pak Pesannya apa itu pak Dimohon untuk Sekarang Karena Apa Perpolitikan ini Lagi memanas Dengan adanya Pembekalan ini Supaya tidak Terbawa Arus Yang jelek Yang Misalnya Dari koak Dari apa gitu ya Jadi intinya Bahwa Pemilih pemula ini Harus Sekarang udah badan Jadi mulai sejak kapan tuh pak? Alhamdulillah Dengan semenjaknya Ada Perda Mengenai SOTK Badan Jadi kami Bulan Januari 2020 Sudah Merubah statusnya Dari kantor menjadi badan Sangat mengapresiasi Pada Kes Bangkol Kota Sikmalaya Sudah memberikan Fasilitas Acara pendidikan politik Bagi jenis Karena ini Sangat penting Bagi kita semua Untuk kemudian Memahami konteks politiknya Sebenarnya Mudah-mudahan Acara ini Tidak berlangsung Hanya tahun ini Kedepan bisa memberikan Fasilitas juga Terhadap karantaruna Kota Sikmalaya Dalam kegiatan Memang selama ini Karantaruna itu Seperti apa tuh Kang? Karantaruna selama ini Selebih konsen di urusan sosial Sebetulnya gitu Artinya dengan kegiatan ini Bisa menambah wawasan Bagi teman-teman Dalam kerangka Konteks yang lain Hari ini Kita diberikan Wawasan oleh Yang dipasang oleh Kes Bangkol Sehingga memberikan Gambaran secara umum Bahwa politik itu Sudah tidak Yang kita bayang sama-sama Tema yang diberikan Oleh Kes Bang Itu cukup bagus Yaitu Tentang Parpol sebagai Penggerak Demokrasi Pertama ini sebagai Saran Sesuai dengan tadi Kegiatannya Bahwa ini adalah Pendidikan politik Bagi generasi muda Jadi apa yang dilakukan Oleh Kes Bangkol Ini adalah sesuatu Yang sangat bagus Yaitu Memfasilitasi Atau memberikan Pendidikan-pendidikan Kepada generasi muda Sehingga mereka Paham Dan memahami Memahami Tentang Apa itu makna demokrasi Dan pentingnya Partai-partai politik Begitu kan Sat개 EleILY Untuk House Kemud毛 orang-orang wukans Tentang Penat K